Politik Indonesia selalu saja seru untuk dibicarakan, terkadang polemiknya tak masuk nalar sehat kita sebagai rakyat. Inilah opini politik dengan harapan agar negeri kita selalu terawat. KPK nyata gak? Formula E abstrak, tapi tiap tahun kok bayar V? Hadeh! Bagi saya, gelaran Formula E itu masih tetap abstrak sampai sekarang. Tidak ada bentuknya, tapi ada baunya. Lebih kurang seperti itulah. Yang ngeluarin angin ketawa-ketawa karena dapet uangnya. Dan yang dengerin sama nyium baunya, cuma bisa ngedumel sambil nata hati dan emosi. Dari keterangan anggota DPRD DKI, Ima Mahdiah. Disebut Pemprov DKI menganggarkan 400 miliar lagi untuk V Formula E tahun ini. Padahal seperti yang kita ketahui sebelumnya, V yang sama juga sudah dibayarkan di tahun 2019 sebesar 360 miliar dan tahun 2020 sebesar 200 miliar. Jadi kalau benar-benar seperti yang dikatakan oleh Ima, maka V yang dibayarkan Pemprov DKI sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar 960 miliar. Ada pun bank garansi yang pernah dibayarkan di tahun 2020 sebesar 423 miliar. Sudah ditarik kembali karena adanya penundaan pelaksanaan. Begitu kata pihak Jack Pro sebagai pelaksana Formula E ini. Entah sudah kembali atau belum. Ya seperti kentut tadi itu. Ada baunya, tapi nggak tahu ada cairannya atau maksudnya cair atau belum uangnya. Siapa yang tahu gitu kan? Dan kemudian menjadi lucu, kenapa gelaran tidak jadi? Ada pun ditunda menurut Pemprov DKI, tapi V-nya kok tetap harus dibayar? Saya kira ini tidak masuk logika kalau alasan dari Pemprov DKI atau Jack Pro, Formula E Operational VEO menahan VEV tersebut karena dijadikan jaminan untuk kewajiban Jack Pro pada gelaran ini. Saya kira itu alasan yang tidak relevan sama sekali. Yang saya tahu sebenarnya, justru bank garansilah yang dijadikan jaminan. Garansi bukan semua kemungkinan yang menjadi kewajiban penyelenggaran dalam kapasitasnya sebagai pengguna event dari pemilik yaitu VEO. Nah, itu pun pada kondisi tertentu, bank garansi ini bisa dinegosiasikan agar tidak membebani siapapun dengan catatan pelaksanaan memang belum akan digelar. Nah, ini justru V-nya yang malah tidak bisa disairkan. Padahal, V itu ada biaya yang berkaitan langsung dengan gelaran. Tidak ada yang namanya V tanpa ada gelaran yang terjadi. Contoh simpel saja begini, seorang pemasar akan mendapatkan V dari hasil penjualannya. Jika tidak terjadi penjualan, maka V otomatis tidak dia terima. Biar apapun alasannya, karena ada V hanya muncul sebagai kewajiban setelah produk dapat dijual oleh pemasar. Nah, ini produknya gelaran Formula E tidak pernah nyata sampai sekarang. Tapi, V masih saja selalu dibayar setiap tahunnya. Saya kira ini ibarat kentut yang bau sekali. Besar sekali dugaan terjadi penyalahgunaan keuangan di sini. Makanya, saya tadi bertanya, Apakah KPK kita itunya nyata atau tidak? Jangan-jangan mereka juga seperti kentut itu. Ada baunya, tapi tidak ada bentuknya. Ini saya kira sangat patut untuk diperiksa oleh mereka yang mengaku KPK itu. Atau kalau KPK memang tidak ada lagi, Mungkin baiknya kepolisian dan kejaksaan masuk saja dalam ranah ini. Tidak adil rasanya kalau ada proyek yang tidak ada klausul bagaimana bentuknya. Jelas, proyek Formula E ini terkendala. Atau dihentikan, atau ditunda. Kalau tidak bisa dibilang ditiadakan karena adanya pandemi yang melanda dunia secara global, Maka tidak layak rasanya membayarkan V pada kondisi seperti ini. Apalagi, memang nyata kok, gelarannya tidak pernah dilaksanakan sampai hari ini. Terus apa yang mau dibayar untuk uang itu? Uang takut? Atau uang simpanan? Hayo, dijawab. Ya tolonglah, siapapun penegak hukum di negeri ini. Tolong tegakkan keadilan buat rakyat. Lupakan ego kalian sebagai aparat yang mencari titik aman saja. Pikirkan rakyat yang menderita. Tapi, mengeluarkan untuk proyek yang abstrak, malah jor-joran gak jelas. Kalau masih sulit melihat kebobroan proyek ini, gini ajalah. Bandingkan saja dengan proyek Kemen PUPR di sirkuit Mandalika. Sirkuit itu sudah hampir rampung dikerjakan, dan siap untuk dijadikan gelaran kalau memang sudah ada. Sama-sama lintasan sirkuit, tapi bedanya sirkuit Mandalika jelas produknya. Jadi aset negara pula. Akan tinggi nilai ekonominya. Baik saat digunakan kelak sebagai gelaran olahraga, maupun sekarang saat masa pembangunannya. Perekonomian rakyat di sekitarnya begitu terbantu. Termasuk juga pembangunan pemukiman, dan perbaikan jalan untuk pemukiman mereka. Intinya, proyek sirkuit Mandalika ada dananya, ada proyeknya, dan ada juga bentuknya. Dan juga besar banget manfaat buat bangsa. Sedangkan formula E, ada dananya, tidak ada proyeknya, tidak ada bentuknya, dan manfaatnya cuma sebatas bau kentut saja. Tulisan Jaya Surbati dari siwot.com Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!